Pengaliran gas perdana ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Siak Dr. Andeshaji Al-Fedri MSI, PLT Kepala Perwakilan SK Gami Gas Sumbagut, Direktur PT Bumi Siak Busako Iskandar, Direktur PT Pertamina Gas, Direktur PT PHE, CPP, dan para pihak yang berkontribusi dalam program pengaliran gas tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Siak Al-Fedri menjelaskan, pasokan gas tersebut akan memenuhi kebutuhan operasi pembangkit listrik di wilayah kerja Blok CPP dengan tujuan untuk memenuhi target produksi minyak yang ditetapkan pemerintah. Tentu kami atas nama pemerintah Tau Kepala Siak dan masyarakat Tau Kepala Siak pagi hari ini sangat-sangat bersyukur dan sangat berbahagia dan senang sekali menyambut akan dilaksanakannya launching pengaliran gas ke power plant yang ada di JS Busako ini yang tentu kami apresiasi kepada petagas yang bekerjasama dengan PT PSP sudah memasang pipa gas dari stasiun 4001 ke power plant ini sepanjang 67 km sehingga ini itu akan sangat membantu nanti dalam efisiensi pengelolaan minyak bumi yang ada di Cipan Yodong ini oleh BIOB PT Juni Siak 1 dan Kepala 60. Selain itu, Bupati Siak juga menambahkan gas yang dialirkan berasal dari KKK SPHI Jambi Merang. Selanjutnya, PT Pertagas bekerjasama dengan PT BSP Zapin yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Siak Busako telah membangun pipa distribusi gas berikut dengan fasilitasnya yakni di titik TGISV 1401 di Kecamatan Koto Gasip sepanjang lebih kurang 67 km menuju pembangkit listrik BOB PT BSP Pertamina Hulu di Kecamatan Busako. Acara pengaliran gas dari PT Pertamina Hulu ini juga diikuti langsung oleh Menteri ESDM, Wakil Kepala SKK Migas, Direktur Utama PT Pertamina atau Persero dan Gubernur Riau Samsuar melalui video konferen. Dari Kecamatan Busako, Nona Lestari, Muhammad Irfan mengabarkan.